Hai guys, aku Nella. Oke, jadi aku mau review salah satu mesin terbaru dan dengan bentuk yang baru, model yang baru juga yaitu mesin pecacah rumput. Nah, mesin ini memiliki dimensi untuk panjangnya adalah 90 cm, tingginya adalah 90 cm, serta lebarnya adalah 70 cm. Nah, mesin ini juga memiliki berat yaitu 70 km. Oke, nah mesin ini memiliki berat yaitu 70 kg. Nah, mesin ini menggunakan penggerak yaitu diesel bensin dengan kekuatan 6,5 HP. Oke, mesin pecacah rumput ini menggunakan sistem chopper dan hammer. Nah, dengan 3 buah mata pisau chopper yaitu dengan material baja. Nah, karena mesin ini menggunakan sistem chopper dan hammer, maka mesin ini adalah multifungsi yaitu selain untuk mencacah rumput, mesin ini juga bisa untuk mencacah batang pohon singkong, rumput gajah, rumput odot, ranting pohon, dan juga bisa untuk biji-bijian juga loh. Nah, salah satu keunggulan dari mesin pecacah rumput ini adalah dia juga portable, jadi dia bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain karena terdapat roda di bagian mesinnya dan terdapat handle-nya. Nah, jadi mesin ini dapat dipindahkan juga. Nah, mesin ini kapasitasnya adalah 400 sampai 500 kg per jam. Nah, jadi untuk hopper inputnya ada di sini dan untuk hopper outputnya ada dua jenis yaitu yang pertama ada di sini dan yang kedua ada di sini. Jadi, kalian bisa menyesuaikan, menginginkan output yang seperti apa, dua-duanya juga bisa, ataupun salah satunya juga bisa karena terdapat pengaturan membuka dan menutup dari outputnya ini sendiri, arah ke outputnya. Nah, di sini. Nah, untuk output yang pertama kita bisa atur. Nah, ini untuk membukanya. Nah, lalu kita bisa untuk menutupnya. Nah, serta ini terdapat untuk pengatur outputnya akan kemana sih jaraknya. Nah, untuk seperti ini nanti berarti outputnya akan menjauh, jadi akan menyebar. Nah, jadi agar tidak menyebar kita buat sistem seperti ini, agar dia ke bawah, jadi tidak menyebar ke mana-mana outputnya. Nah, untuk output yang atas ini biasanya adalah rumputan, yaitu rumput gajah, rumput odot yang biasanya digunakan untuk pakan tenang. Lalu, untuk yang di bawah adalah output yang seperti ranting dan biji-bijian. Oke, itu saja review singkat dari mesin ini. Nah, untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, kita langsung uji coba bersama teknisi kita. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!